Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya oke teman-teman semua gimana kabarnya hari ini alhamdulillah baik ya jadi kali ini kita akan melanjutkan untuk di part 2 nya tentang kompetensi sosio-kultural ya untuk kumpulan soal PPPK baik untuk tenaga medis maupun tenaga pendidik ya dan silahkan disesuaikan aja nanti berkaitan tentang sosio-kultural ini karena saya ambil dari beberapa sumber yang sekiranya bisa dijadikan sebagai materi atau prediksi yang nanti akan keluar di P3K di kompetensi sosio-kultural oke teman-teman kita langsung aja untuk masuk ke materinya terlebih dahulu saya ulangi lagi bahwa indikator sosio-kultural itu akan berkaitan tentang kemajuan ilmu pengetahuan kemudian teknologi dan juga seni kemudian penghormatan terhadap identitas budaya kemudian kesadaran, hukum dan ham kemudian kemampuan menyediakan sarana-prasarana kemudian kemampuan mengakses fasilitas nah jadi dalam hal ini sosio-kultur juga berkaitan tentang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita teman-teman ya oke kita langsung masuk aja ini kemarin sudah nomor 9 sekarang nomor 10 ya teman-teman ya sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online tidak akan saya adalah A. meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi B. menunggurkan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka kemudian yang E. yang C. melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi D. mengambilkan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan atau E. mempelajari cara mengupdate melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem nah silahkan dijawab terlebih dahulu oke teman-teman ya jadi dalam hal ini seorang ASN itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan update teknologi ya nah dalam hal ini yang paling dibutuhkan itu adalah yang mana teman-teman yang C ya dia harus bisa bekerja sesegera mungkin jangan menunggu-nunggu ya apalagi mengabaikan apalagi menunggu ini gak usah jadi Anda harus bisa mencari informasi sesegera mungkin supaya nanti perintah dari apa ini perintah dari untuk update data pribadi secara online itu harus bisa terlaksana dengan baik dan juga secara cepat teratasi nah oleh karena itu Anda harus bisa melakukan update sesegera mungkin dan juga meminta bantuan dari tim sistem informasi ya oke jadi nanti urutannya adalah C kemudian A nah meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi ini memang bisa dipilih tetapi dia menunjukkan bahwa dia itu apa ya namanya ya gap tech teman-teman ya jadi gak bisa dipilih ya jadi nilainya lebih rendah daripada C kemudian E urutannya mempelajari cara melakukan update nah data apa saja yang harus dimasukkan kenapa harus bisa mempelajari terlebih dahulu kalau misalnya Anda bisa meminta bantuan dari tim sistem informasi nah oleh karena itu jawaban E pun juga di bawahnya C ya teman-teman ya kemudian B kemudian D oke kemudian bisa dipahami ya langsung nomor 11 akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat kerja tempat Irma kerja untuk melakukan bolos masal di hari Senin dengan alasan hari kecepit nasional menurut Anda yang sepengnya dilakukan oleh Irma itu apa? A bertanya langsung pada atasan apakah diizinkan untuk bolos masal di hari Senin B mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikuti secara konsisten C menolak bolos masal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kemudian D masuk setengah hari di hari Senin jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang atau E mengikuti kebiasaan umum untuk bolos masal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain lucu aja ini soalnya oke ini dimana nih? silahkan dijawab terlebih dahulu ya oke jadi jawabannya adalah yang benar ya jadi menolak jadi seseorang itu seorang anis itu harus memiliki sikap berani dan juga tegas dalam menolak kebiasaan buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai kebiasaan dan budaya nah disini ini nilai yang paling tepat adalah yang C menolak secara karena tegas ya teman-teman ya dia harus bisa menolak karena bertentangan dan nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri nah ngapain dia harus ikut-ikutan orang lain kalau misalnya memang itu hari kecepit ya ya mau gak mau harus masuk teman-teman ya gitu yang A konyol ya karena bertanya pada atasan langsung ngapain gini ditanyain ya kayak anak-anak aja pertanyaannya kemudian kalau mempelajari aturan yang berlaku nasional dan mengikuti secara konsisten gak usah dipelajari aturan itu sudah saklek gak mungkin berubah lagi nanti kalau apa lagi kalau tentang bolos masal udah udah bertentangan ya jadi jawabannya adalah paling cepat paling tepat ya adalah yang C teman-teman ya nanti kalau ditanyakan urutan ya berarti yang B kemudian A D dan E tapi yang paling logis jawabannya adalah yang C teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut selanjutnya ke nomor 12 ya di arah milenium ketiga hal ini perubahan dunia terjadi dengan cepat perubahan tersebut merambat ke dalam kehidupan sehari-hari maka saya A mengikuti perkembangan teknologi dari media masa B mempelajari cara pengoperasian komputer B C meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik D berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru atau E berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir nah silahkan jawab terlebih dahulu ya jadi jawabannya disini adalah sikap menguasai komputer dan teknologi adalah jiwa yang harus dimiliki oleh seorang ASN nah dimana yang paling menguasai ini disini kalimatnya nah kalimat yang paling menguasai adalah yang E teman-teman ya jadi berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir kenapa tidak yang A karena ini rendah ya nilainya lebih rendah daripada E teman-teman ya jadi mengikuti perkembangan teknologi dari media masa ini kelamaan teman-teman ya kenapa harus media masa ya karena disini yang harus dikuasai adalah keterampilan kalian ya bukan hanya mengikuti perkembangan tetapi harus juga menguasai teman-teman jadi lebih ke yang E ya jawabannya seperti itu kemudian ke orang-orang yang ketiga adalah yang C meminta orang tua untuk apa ya gak usah karena barang-barang disini iya kalau orang tua punya uang ya kan atau orang tua mau memenuhi atau kalau Anda sudah ASN kan Anda bisa beli sendiri kenapa harus minta orang tua ya kan gitu kemudian yang B mempelajari cara pengoperasi komputer ingat yang nama teknologi gak cuma komputer aja teman-teman yang ngapain belajar komputer sekarang tuh jamannya digital ya jadi bukan komputer yang dipelajarin tapi adalah caranya bagaimana gitu ya oke bisa dipahami teman-teman ya apalagi kalau berusaha mempelajari buku pengetahuan aduh udah 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 zaman bahla ya gak kepake ya udah ya oke lanjut jadi teman-teman sebelum kita lanjut saya akan memperkenalkan untuk sahabat CPNS buat teman-teman yang pengen gabung ataupun mendapatkan soal yang lebih banyak dan juga banyak soal latihannya ini saya sarankan anda bergabung di sahabat CPNS teman-teman karena disini kalian bakal memperoleh beberapa informasi penting ya baik itu materi yang meliputi SKD kemudian SKB dan juga PPPK nah karena saya sedang membahas PPPK saya lihat aja nih ya saya akan klik isinya apa saja sih kalau kita gabung di sahabat CPNS kita dapat memperoleh beberapa fitur-fitur disini yaitu soal dan pembahasan banyak banget teman-teman ini semua jurusan ada disini teman-teman kemudian materi PPPK nya pun juga sangat lengkap anda akan disodorkan dengan beberapa modul-modul yang penting kemudian latihan PPPK nya ini juga gak main-main teman-teman ya sebentar ini di tryout soal tryout nya nah nih anda akan diberikan beberapa soal latihan nah misal anda nanti PPPK berarti berkaitan dengan soal manajerial kemudian sosio-kultural dan juga nanti akan ada beberapa soal-soal woman cara disini teman-teman ini sangat penting teman-teman kalau misalnya kalian dihubung disini kalian gak akan rugi karena disini sesinya itu ada satu sesi 30 soal 30 soal masing-masing 30 soal dan soalnya hampir sama ketika anda mengikuti SKD maupun SKB kalau yang melalui CAT dan juga kalau nanti tes PPPK pun anda akan dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi yang mirip seperti ini jadi ini benar-benar melatih anda untuk belajar dan jangan khawatir apakah ada pembahasannya ada teman-teman kita contohkan disini ya nah misalnya saya kerjakan mulai nah misalnya saya angarang aja nih ya teman-teman ya misalnya saya jawab C oke nah ini sih ada nomor soalnya kemudian selanjutnya kemudian selesai dan batal ini sama persis ketika kita mengikuti SKD teman-teman ya nah kemudian misalnya kita klik selesai nah nanti hasilnya akan keluar ya nah nilainya bagaimana 0 ya karena saya cuma mengerjakan 1 tetapi kita lihat klik detail disini nanti akan muncul pembahasan teman-teman disini nah enaknya disini teman-teman kalau misalnya disini ada soal kemudian pembahasan kita menjadi lebih paham mana yang salah betulnya seperti apa seperti itu teman-teman nah siapa yang gak pengen daftar diakses di cabai CPNS ini kalau memang fiturnya itu selengkap ini teman-teman ya kemudian terkait dengan biaya terkait dengan biaya disini itu murah teman-teman ada beberapa kemarin ada paket yang promo gitu kan ini mumpung ada paket promo lagi di di flash sale untuk 100 seorang tercepat 89 ribu mudah-mudahan kalian kalau pengen gabung silahkan klik link di link di kolom deskripsi yang telah saya sediakan ya klik linknya aja nanti akan masuk ke websitenya akses sahabat CPNS kalian tinggal daftar kalau misalnya memang Anda beruntung berarti akan mendapatkan promo ini tapi kalau misalnya gak beruntung pun Anda akan mendapatkan potongan dari channel ya maksudnya dari kupon yang telah saya sediakan itu kitabisaya jadi ketika kalian mendaftar silahkan kalian masukkan kupon kitabisaya di ketika kalian mendaftar supaya kalian mendapatkan potongan ya teman-teman disini juga kalian mendapatkan kelas intensif kemudian ini ada untuk Tiu Mastery kemudian TWK Mastery dan juga TKP Mastery kalian bisa gabung disini teman-teman ya nah kemudian kita lihat lainnya disini nah ini untuk biaya tambahannya kalau misalnya kalian daftar disini Tiu Mastery ini adalah Rp149.000 dan TWK juga sama TKP juga sama untuk biayanya nah teman-teman silahkan kalau pengen gabung tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nanti bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini dan kalian juga bisa mengikuti atau mendapatkan soal untuk SKD ya kan nih hampir sama teman-teman materinya banyak tentang integritas ada tes wawasan kebangsaan ya kemudian ada juga tes intelijensi umum tuh lengkap kap-kap nah silahkan kalian daftar disini teman-teman ini gak akan rugi karena masa aktifnya adalah 1 tahun ya oke teman-teman kita lanjut ke soal berikutnya ya oke nomor 13 banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan yang anda tidak signifikan ini sering banget keluar teman-teman kalau di CPNS nih serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang anda pimpin nah sikap anda sebagai pemimpin perusahaan tersebut adalah apa A. memberi motivasi dan dikelas seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi informasi B. berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja C. menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan D. tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya namun mencari solusi lainnya atau E. tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik nah kira-kira yang mana nih teman-teman ini sering keluar nih teman-teman soal-soal gini nih oke silahkan jawab terlebih dahulu oke jadi jawabannya disini ini adalah topiknya sebenarnya kekemampuan mengkoordinasi dan juga mengkerjakan orang lain nah indikator katalisatornya itu adalah bahwa organisasi itu mampu mendukung bawahannya jadi mampu memberikan dukungan pada bawahannya tentang permasalahan teknologi informasi yang dihadapi nah ini dalam hal ini adalah penggunaan teknologi informasi yang tidak membawa perubahan nih gimana jadi dalam hal ini pemimpin tuh harus bisa mencari tahu penyebabnya apa karena sifatnya teknologi informasi itu pasti mempercepat proses kerja gak mungkin gak mungkin malah memperlambat karena karyawan yang belum mahir dalam hal A disini teknologi berarti dia harus memberikan solusi bagaimana nah solusinya adalah dengan cara memotivasi orang yang belum apa namanya belum mahir dalam hal ini nah disini kan kalimatnya bahwa pengguna teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan dan kurang bisa memajukan kinerja karyawan nah oleh karena itu dia harus seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi dan juga mengadakan diklat nih supaya nanti anggota ataupun karyawannya itu bisa meningkatkan ilmu yang dipelajari tentang TI atau informasinya teknologi informasinya gitu teman-teman ya jadi lebih tepat yang A kemudian jawaban yang bawahnya lagi adalah yang C menggunakan teknologi informasi yang lain jangan ya nanti malah mengubah lagi uduit lagi yang dibutuhin ya kan oke bisa dipahami ya teman-teman ya nomor 14 teknologi informasi saat ini berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda tetapi di samping manfaat ternyata juga ada hal negatif yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi tersebut salah satunya dan dapat digusalah gunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut A mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkannya pada perusahaan B menerapkan pada perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan informasi antara departemen C membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan D akan mempelajari membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan atau yang E mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan nah kira-kira yang mana nih teman-teman ya oke jadi disini adalah topiknya adalah berkaitan tentang kemampuan bekerja berkelanjutan nah indikator gemar belajar untuk pengembangan kemudian berpikir maju untuk mengimplementasikannya masalahnya adalah adanya penggunaan teknologi informasi oleh karyawan nah agar hal tersebut tidak terjadi tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan-batasan tertentu jadi disini jawabannya yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya jadi membuat batasan-batasan tertentu supaya nanti tidak disalahgunakan nah seperti itu kenapa jawabannya tidak C tidak E langsung jadi disini kekurangannya adalah mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut tidak usah dicari teman-teman ya karena kita sudah tahu dampaknya oleh karena itu dia harus membuat batasan-batasan supaya nanti batasan tersebut bisa dipahami oleh karyawannya seperti itu teman-teman oke lanjut nomor 15 saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka pada era sekarang ini perusahaan mengharuskan sebuah sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat komunikasi dari pihak lain untuk bekerja sama dan kreativitas lainnya ya ngomong saya aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan apa yang akan anda lakukan A. memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan menghaluskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan B. memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya tentang IT C. membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk D. membiarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan atau E. karena IT diperlukan seharusnya senior memasuh diri nah kira-kira yang mana nih teman-teman silahkan dijawab terlebih dahulu jadi jawabannya disini pembahasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri dimana indikator bersikap dewasa dan mengendalikan tinggindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan kita harus posisikan diri kita sebagai junior maka opsi yang paling tepat adalah yang C karena opsi A dan B itu terkesan menggurui teman-teman dan bukan tugas anda sebagai junior tapi harusnya atasan yang memerintahkan jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C dimana disini yaitu membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk dan ini kalimatnya disini kan kita sebagai junior teman-teman ya nah jadi ya harus membantu senior karena disini kalau misalnya yang A dan B tadi kan sudah dijelaskan bahwa disini adalah kesannya memberikan menggurui memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan harus mengharuskan penggunaan IT kemudian yang B memberikan penjelasan kepada senior dan mengajarkannya tentang IT nah maksudnya bukan kita memberikan pengarahan tapi bukan tugas kita bukan tugas kita sebagai junior ini mengajarin si senior harusnya adalah petugas IT-nya langsung karena dia langsung paham nih cara-cara tepatnya supaya nanti senior ini mau menggunakan IT ya sehingga yang paling sopan sebenarnya adalah membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk nah ini kata-katanya sebenarnya agak rancur juga teman-teman ya jika tidak sibuk disini tapi ya mau gimana lagi karena lebih sopan aja disini dan menunjukkan ciri khas dia mampu mengenalikan diri teman-teman ya oke kita lanjut nomor 16 sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial di arah milinya sekarang ini marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang sudah terprovokasi berdepat kusir sikap Anda dalam mengatasi hal ini itu bagaimana A membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja B mengenali sumber berita akurat atau tidaknya C mengenali jadi judul berita terkadang terkesan provokatif C D membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut atau E membaca keseluruhan informasi secara lengkap nah silahkan jawab terlebih dahulu nih teman-teman ya jadi disini topik teknologi informasi dan komunikasi kita tuh harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas itu bisa dengan cara mengecek sumber beritanya tersebut itu kredibilitas atau enggak ya kredibilitasnya itu bagaimana jadi ini jawabannya adalah yang B teman-teman ya jadi tentang akurasi isi berita jadi harus mengenai harus mengenali sumbernya dari mana beritanya akurat atau tidak hoax atau tidak ini harus hati-hati oleh karena itu harus dicek dulu sumbernya nih ya oke teman-teman ya mudah-mudahan bisa dipahami kalau misalnya membatasi penggunaan media sosial itu gak bisa ya teman-teman karena kita harus pakai yang apa namanya teknologi kita gak bisa pakai satu aja ya kita bermacam-macam ya pakainya oke kemudian soal terakhir ya 17 kita hidup di negara yang memiliki ranggam kepercayaan budaya dan adatis yang berbeda-beda di perusahaan anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena kesediaan ketersediaan tempat atau pada jam atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja nah sikapan itu bagaimana A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan B mendiskusikan hal ini dengan jajaran pembinaan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya C karena pemilik perusahaan seorang non muslim maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan atau D memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan atau E bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan nah silahkan jawab to bila dulu oke jadi dalam hal ini topik sosial budaya dalam hal ini adalah kita harus memberikan sarana juga prasarana yang kepada karyawan dan juga memfasilitasinya termasuk urusan keyakinan nah kita harus bisa toleransi dan juga menghargai orang lain dalam keputusan ini sehingga tapi karena ini perusahaan teman-teman ya lingkungnya perusahaan itu tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi oleh karena itu dia harus mampu mendiskusikannya dengan jajaran pemimpinan juga pemilik perusahaan untuk dicari solusinya teman-teman ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya yang paling tinggi karena dia harus karena dia itu di bawahnya perusahaan oleh karena itu dia harus bisa ngomong dulu dengan jajaran pemimpinan juga pemilik perusahaan ya kemudian urutan yang kedua adalah bersifat lain menyediakan semua fasilitas masa semua fasilitas harus disediain ya kan ya sih memang maksudnya mungkin kayak sarung Quran gitu ya dan juga tempat ibadahnya tetapi disini kalimatnya lebih tinggi yang B ya lebih bijaksana yang B ya teman-teman jadi dia harus bisa pesikap awalnya yang harus dilakukan adalah dengan cara mendiskusikannya dengan jajaran pemimpinan ya oke teman-teman mungkin itu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat dan kalau misalnya ada yang salah ketika saya menyampaikan materinya silahkan kalian komen di kolom komentar ya terima kasih kita lanjut atau ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb